Tertangkap basah mencuri uang di sebuah warung di Probolinggo, Jawa Timur. Seorang pemuda babak belur di amuk warga dan pemilik warung yang juga merupakan seorang emak-emak. Pelaku yang merupakan warga desa, sumber kedaung, menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok mencuri uang di warung di Jalan Ikan Tongkol, kota Probolinggo siang tadi. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dengan korban karena pelaku hendak melarikan diri. Merasa terdesak, korban berteriak sehingga ditolong warga. Aksi main hakim sendiri warga terhenti setelah polisi yang sedang berpatroli datang dan mengevakuasi pelaku. Polisi mengamankan sejata tajam milik pelaku dan pelaku kini mendekam di sel tahanan posek mayangan dan terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Terima kasih.